Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kreatif buat teman-temanku semuanya Kali ini saya mau nge-share cara membaikin kipas angin yang putarannya lemah ya Pertama kali saya mohon maaf karena di saat proses pembongkarannya saya gak videoin Karena awalnya saya gak ada niat buat bikin video ini Tapi saya mikir kembali apa salahnya kalau video ini dibuat dan di-share Siapa tau teman-teman ada punya problem yang sama dengan kipas anginnya Kipas angin yang coba saya baikin ini memiliki kejala kerusakan Dan ketika di-connect ke listrik dia gak bisa mutar Bisa mutar kalau dibantu dengan tangan terlebih dahulu Nah kalau teman-teman ada punya kipas angin dengan gejala kerusakan yang sama Mungkin video saya ini bisa membantu teman-teman semuanya Nah kalau ada kipas angin yang memiliki kejala kerusakan yang sama dengan yang saya coba baikin ini Kemungkinan terbesar adalah yang rusak adalah komponen kapasitor ya Yang berwarna hitam ini Ini kemungkinan besar udah lemah dan gak bisa lagi buat setar awal dari kipas angin Dan harus kita ganti dengan yang baru Oke sekarang kita copot aja kapasitor yang lama ya Kalau untuk kabel-kabelnya kita bisa gunting aja dan sisakan Buat menghubungkan dengan kapasitor yang baru Oke sekarang kita siapin kapasitor yang baru Dan kita hubungkan dengan kabel yang kita copot dari kapasitor yang lama tadi ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Kapasitor baru di tempat kapasitor yang lama tadi Oke saatnya mencoba Kembali bisa langsung mutar ya tanpa bantuan tangan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kalian semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax